Intro Halo Sini Krip, balik lagi sama gue Arsid Hari di SiniLis Tempat dimana kami bakal nge-share daftar film-film favorit Atau kasih rekomendasi tontonan buat kalian Dan kali ini list yang bakal gue bagi adalah soal 10 film pendek horror paling serem Well lebih tepatnya 10 film pendek horror serem yang harus kalian tonton Gak harus terserem karena sekali lagi definisi serem tiap orang itu beda-beda Dan semua film pendek yang bakal gue share hari ini adalah film pendek yang bisa langsung kalian tonton Bukan yang kayak tayang terbatas, cuman di screening tertentu atau festival tertentu, no Karena sekali lagi list ini tujuannya adalah kasih rekomendasi Bukan ngeranking untuk, wah liat nih gue udah nonton sebanyak ini no Tujuannya adalah kita kasih rekomendasi buat kalian Lagian kalau untuk tema film pendek ini ngeranking agak kurang valid ya Karena banyak banget Pasti banyak juga yang belum gue tonton Banyak yang mungkin udah gue tonton tapi gue lupa So ini bukan ranking bagus-bagusan gak? Ini rekomendasi Makanya kalian juga boleh sharing rekomendasi kalian Kalau kalian misal punya horror pendek bagus Yang menurut kalian tuh harus kalian bagiin dan belum tercantum list ini Bisa tuliskan rekomendasi kalian di kolom komentar Atau misal kalian punya rekomendasi juga buat sinekrip soal list apa lagi yang harus dibikin Bisa tuliskan di kolom komentar Bersama Arya tuh selalu scanning komen untuk cari-cari ide, untuk cari-cari referensi Kira-kira konten apa lagi yang mesti dibuat Nah jadi silahkan komen Atau mungkin biar request-nya lebih keliatan bisa sambil klik tombol super thanks di bawah Untuk kasih donasi ke sinekrip Karena dengan begitu komennya bakalan dikasih warna-warni cantik Yang bisa kita lihat lebih gampang Dan pastinya kita bakal lebih termotivasi kalau kalian melakukan itu Oke balik lagi ke list hari ini Seperti kebanyakan sinilis yang gue bikin Ini urut abjad bukan urut ranking Bukan urut dari mana yang gue anggap paling bagus atau paling gak bagus No, urut abjad Dan kayak udah gue bilang tadi semua short ini bisa langsung kalian tonton Nanti link untuk tiap film bakal gue sertain di deskripsi di bawah ya Oke mulai dari yang pertama ada A Function Karena gue suka Koreaan, of course daftar ini gue buka dengan film asal Korea ya Cuma dalam 9 menit A Function ini berhasil menyentil keras Soal isu pendidikan yang menyiksa banyak remaja Korea Filmnya tuh atmosferik, disturbing, dan ada gore juga ya Tapi yang terpenting adalah pesannya berhasil nyampe dengan segala kengerian dan kesadisan itu Dan banyak juga simbol-simbol yang menarik buat dikulik Simbol-simbol tersirat yang dipakai sama sutradaranya Jadi pada saat kalian nonton bisa kalian perhatiin tiap detail yang nampak di kameranya itu banyak sekali Simbol-simbol yang menceritakan secara lebih dalam soal pesannya Nomor 2 ada Class Rules Short 3 menit bikinan Phil Stainsby ini Ini kayak judulnya ya ngambil setting kelas tentang seorang siswi yang risih sama 2 orang temennya di kelas sama 2 orang siswa karena ribut, rese, gangguin murid lain ya tipe-tipe siswa-siswa berandal brengsek gitu lah Nah terus siswi itu pun melampiaskan rasa kesel dia dengan cara yang gak terduga Gue suka twistnya, shocking tapi gak nipu dan sangat kreatif Gak nipu karena sebenernya sejak awal kita udah dikasih petunjuk soal itu Tapi petunjuknya belum di-reveal secara menyeluruh Next ada Cut Tahun 2013 tuh ada kompetisi namanya Who's Dare Film Challenge Gue inget banget itu kompetisi sempet lumayan moving Dan banyak short horror keren yang lahir dari situ Salah satunya adalah Lights Out yang legend dan akhirnya diadaptasi jadi feature film Cut ini salah satunya Cuma 3 menit durasinya, setting juga cuma di sebuah tempat cukur tapi kreatif Gak terduga dan gue gak akan spoiler tapi begitu Lo nonton ini nih, gue jamin lo bakal what the fuck Berikutnya ada Don't Look Away Ini contoh konsep sederhana yang presentasinya bagus Durasinya 8 menit, agak panjang dibanding judul-judul yang udah gue sebut sebelumnya Soal cewek yang ngeliat sosok bertopeng misterius berdiri di luar rumah dia, di halaman rumah dia Jadi sosok itu cuma berdiri, diem, natap ke arah dia Dan pas cewek itu nelpon bapaknya buat minta bantuan karena bapaknya lagi di luar waktu itu Si bapak cuma ngejawab Don't Look Away Nah berikutnya salah satu favorit gue nih Fish of Jesus Kalian pernah nonton sketsanya SNL yang judulnya Jesus Unchained Itu yang meranin Jesus adalah Christoph Waltz disitu Kalau kalian pernah nonton itu, well Fish of Jesus ini punya semangat yang serupa Tapi lebih gila sih kalau menurut gue Lebih gila, lebih berdarah-darah, lebih brutal, dan lebih gak beriman Berawal dari Yesus yang memamerkan mukjizat dia menghidupkan orang mati Itu muncul lah sebuah kacauan yang gak terkendali Filmnya berubah jadi sesuatu yang asinting pokoknya Berikutnya ada My House Waltrip Ini kayaknya lebih dikenal di kalangan penonton Youtube daripada pecinta film ya Soalnya si pembuatnya emang gak nge-brand ini sebagai short movie Dia mendesain seolah-olah ini adalah sebuah video sungguhan Pengalaman mistis yang sungguhan Tapi ya, basically itu short movie Karena kayak The Blair Witch Project dulu juga kan sebagai feature film Didesain kayak, oh ini adalah sebuah rekaman orang hilang beneran Nah ini sebenernya sama aja Kayak sudah tersirat di judulnya ya Latarnya adalah sebuah rumah Jepang yang reot Dan karakternya itu ngajak kita keliling rumah dia Selama 12 menit itu aja kita puter-puter rumah Tanpa dialog, cuma ada subtitle Dan itu yang bikin filmnya creepy banget Padahal gak ada jumpscare, cuma ada ambient yang atmosferik Tapi asli Begitu lo nonton dan lo tau ada yang gak beres di rumah Langsung serem banget filmnya Berikutnya ada On My Way Ini adalah 7 menit yang keren Settingnya malam Halloween Dan seperti judulnya, cuma kasih liat karakternya otw Naik mobil, mau dateng ke sebuah Halloween party Di tempat temennya gitu Dan di sepanjang perjalanan itulah Di tengah malam itu Dia menemukan banyak kegilaan di jalanan Satu yang gue suka banget adalah teknisnya Ini durasi 7 menit Dan dipresentasikan secara real time Pakai single take Dan bukan cuma gaya-gayaan ya Karena pemakaian single take itulah filmnya jadi kerasa lebih menegangkan Terus ada One Last Dive Ini adalah film terpendek di daftar sinilis kali ini Cuma 1 menit Tentang penyelam kayaknya dari tim polisi atau SAR gitu Yang menyelam untuk menyelidiki sebuah TKP Formulanya simple, cuma ngandelin jumpscare Tapi efektif banget jumpscarenya Karena adegan bawah airnya tuh atmosferik Susah loh Lo take bawah air tuh susah banget Dan film ini berhasil menangkap gimana sih Kengerian atmosfer dan rasa sesek Kalau misalkan lo nyelam di bawah air Di air yang kotor, yang keruh Dan lo gak tau apa yang akan lo temui di bawah Pilihan shotnya lightingnya tuh bikin yang nonton ngerasa insecure Lanjut ada Peter the Penguin Salah satu channel yang rutin ngasih short horror adalah Alter Banyak banget horror penek keren disana Dan salah satunya adalah Peter the Penguin ini Tentang seorang cowok yang ketemu putri dari pacarnya Dan disitu dia nervous karena buat dia itu akan menentukan arah hubungan mereka Makanya pas ketemu itu dia ngebawa sebuah boneka singa Sebagai hadiah buat si bocah Cuman si bocah itu ternyata lebih suka penguin Udah itu aja deskripsi yang bisa gue kasih Pokoknya lo tonton Karena ini film sangat unexpected Sakit, brutal, sinting And last but not least ada Tea Time Ini adalah film paling jadul di daftar ini Aslinya tuh tahun 2007 Tapi baru di upload ke Youtube tahun 2009 Film pendek yang legend juga sih Ini setau gue sering direkomendasiin di website Atau blog horror Atau channel Youtube horror Atau forum horror dan lain-lain Cuma dalam 3 menit Ini film bisa menggambarkan sebuah kejadian yang mengerikan sekaligus ragis Hanya lewat sebuah kegiatan sederhana Minum teh Yang seharusnya itu kegiatan yang menenangkan dan membahagiakan Tapi jadi sesuatu yang creepy Buat gue nih vibe dan musiknya Itu ngingetin ke nekromantik Karena terkesan santai Terkesan chill Tapi itulah alasan kenapa Muncul kengerian Mungkin karena sama-sama bikinan orang Jerman kali Dari nama sutradar aja sih Kayaknya orang Jerman yang bikin Tea Time ini Eric Deutschman namanya Ini adalah salah satu short horror legend di Youtube Oke itu adalah rekomendasi gue untuk 10 film pendek horror Ada yang udah nonton Mungkin bisa kalian kasih sedikit review, sedikit ulasan, sedikit komentar Kalau misalkan kalian udah nonton salah satu judul di atas Dan sekali lagi jangan spoiler ya Karena ini adalah film pendek Kalau kalian spoiler udah ambiar itu experience-nya Dan kayak udah gue bilang tadi Misalkan kalian punya rekomendasi soal list apa yang seharusnya kami bikin berikutnya Bisa tuliskan juga di kolom komentar Dan please jangan lupa like video ini Subscribe, share juga di medsos Misalkan kalian pengen merekomendasikan list gue ke orang-orang lain Dan misalkan kalian pengen kasih sinekrip donasi Bisa klik tombol super text di bawah Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Kalau kalian nge-klik itu Oke then, gue Rashid Haris See you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax